Intro Untuk mengantisipasi banyaknya anak sekolah yang bolos pada jam belajar sekolah, Satpol PP laksanakan razia di kota Belawan dengan didampingi oleh petugas Dinas Kominfo, Kota Medan, serta Trantip, Kecamatan Medan, Belawan. Dalam razia kali ini, mobil patroli Satpol PP tiba-tiba berhenti di depan warnet karena merasa curiga dengan banyaknya anak-anak sekolah berpakaian seragam lengkap pada jam pelajaran sekolah. Petugas Satpol PP pun langsung masuk ke warnet tersebut, dan dalam langkah terkejutnya melihat banyaknya anak-anak sekolah bermain di dalam warnet net 868. Melihat hal ini, petugas langsung mendata para anak-anak sekolah tersebut. Menurut Laksamana Putra Siregar Kabit Pengendalian Dinas Kominfo, Kota Medan, kegiatan razia ini dalam rangka mensidak warnet-warnet di sekitaran kota Belawan dan sekaligus memeriksa surat izin usaha warnet-warnet tersebut. Pemerintah Kota Medan fokusnya sebagai penyelenggara internet sehat guna menghindari adanya konten-konten pornografi, judi maupun warnet yang beroperasi melewati tengah malam. Para anak-anak sekolah yang terjaring razia di warnet selanjutnya akan dilakukan pembinaan dan peringatan awal. Satpol PP juga menyertakan pihak Dinas Pendidikan untuk melakukan penyeluhan agar para anak-anak sekolah tersebut tidak lagi bermain internet pada jam belajar di sekolah. Sedangkan bagi pemilik warnet yang melanggar ketentuan akan dievaluasi dan apabila ada warnet yang menyalahi ketentuan yang berlaku maka akan ditindak dengan tegas. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Salam Triberata